Halo teman-teman di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara menghapus data pinjaman online di aplikasi rupiah kilat dan juga aplikasi rupiah cepat ya jadi bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi rupiah kilat untuk aplikasinya yang ini dan juga aplikasi rupiah cepat untuk aplikasinya yang ini ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses peminjaman ya untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita nomor HP nomor rekening dan data-data penting lainnya oke langsung saja kita masuk ke tutorial ya teman-teman jadi kita masuk tinggal ke plus terus saja disini kita ke pencarian kita cari aplikasinya rupiah kilat yang ini aplikasinya ataupun aplikasi rupiah cepat untuk aplikasinya yang ini jadi disini bakalan kami praktekan ke aplikasi rupiah cepat ya nanti bagi teman-teman sekalian pengguna aplikasi rupiah kilat teman-teman tinggal ikutin saja step by step nya sama nanti oke langsung saja kita buka aplikasi rupiah cepat di flystore tanpa menginstal juga tidak masalah kita Scroll di bagian bawah kita masuk ke kolom beri rating aplikasi ini jadi disini kita berikan dulu aplikasinya rating akan tetapi untuk masalah rating disini tidak ada paksaan teman-teman bebas mau memberikan rating bintang 1 sampai 5 yang perlu teman-teman ikutin ini tapi sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya itu yang terhormat Bapak atau Ibu saya yang bernama titik-titik untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian ya meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini karena akan pinjaman saya tidak dapat proses atau ditolak saya tunggu balasan dari Bapak Ibu terima kasih selanjutnya kita posting teman-teman setelah diposting dia akan muncul disini selanjutnya tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi biasanya mereka itu membalas satu harian dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita dan maka dari itu semua data penting kita bakalan terhapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut oke teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati